Pemirsa hari lebaran ternyata membawa berkah pada kehidupan masyarakat Karawang, terutama bagi pedagang kecil di sejumlah tempat objek wisata. Setiap hari lebaran ternyata telah membawa berkah pada kehidupan masyarakat, seperti lebaran tahun ini misalnya. Dari banyaknya kunjungan masyarakat ke berbagai tempat wisata, telah menemukan perekonomian baru bagi para pedagang. Sebagai contoh, dengan telah dibukanya Taman Wisata Gunung Sanggabuanai yang baru dua hari dibuka untuk umum. Pada ruas jalan menuju tempat wisata tersebut, sekitar 50 meter sebelum gerbang masuk, kepada Kemuning TV Selasa 22 Juli 2015, Ibu Mayemuna asal Pasir Camai Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru telah merasakan keuntungan ekonomi dengan berdagang karerok. Menurutnya, walaupun baru dua hari dirinya membuka usaha warung karerok, hasilnya lumayan. Bisa membantu ekonomi keluarga, padahal sebelum adanya taman wisata yang baru dibuka, tempat sangat sepi. Yang pengunjung banyak sekali. Di sini saya ikut, pokoknya rame gitu, Pak. Harpen saya, ya kalau bisa, pengen jualan lebih lancar. Di dalam aku enggak mau enakan di sini. Karena ini kan banyak yang berhenti di sini gitu, daripada di dalam, Pak. Mayemuna ikut senang karena dirinya bisa membuka warung untuk berjualan karerok dan kopi. Karena sebelum masuk ke lokasi taman, banyak pengendara motor yang mampir membeli karerok. Dari Kerawang, Hidayat Patah, Adi Hidayat, Kemuning TV.